Saat ini Mas Erwin, masalah logistik kita ya masih sama, masalah klasik gitu ya. Biaya tinggi, banyak pungli, regulasi yang tidak jelas, saya rasa itu masih-masih klasik gitu. Selama COVID ini saya rasa kita usahakan memang bagaimana bisa memberikan pelayanan yang lebih murah. Karena kita tahu daya beli masyarakat ini kan turun dengan usibah ini. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin bagaimana membuat biaya pengiriman itu lebih rendah dibanding sebelum masalah ini. Karena dengan daya beli masyarakat yang sudah rendah, tapi mereka tetap butuh-butuh barang. Ini yang seharusnya bisa kita lakukan. Nah ini poin menarik dari Anda, sebenarnya ini permasalahannya klasik berarti permasalahan yang sesungguhnya bisa tertebak oleh para pelaku usaha. Paling tidak apa yang pelaku usaha bisa lakukan untuk bisa bertahan, surviving di bisnis mereka masing-masing di tengah situasi yang benar-benar pelik saat ini. Kalaupun masalahnya berkutat dan kembali ke hal yang sama, klasik tadi Anda katakan. Ya kalau kita lihat selama COVID ini, musibah ini satu bulan ini bisa kita lihat, itu terjadi sesuatu yang menarik. Yaitu rantai supply chain kita makin pendek. Jadi banyak pengiriman langsung, itu dari petani nelayan, itu yang langsung ke end user. Jadi mereka bisa memotong harganya cukup banyak. Jadi kita lihat memang dengan COVID ini, itu rantai-rantai supply chain yang biasa banyak, itu terpotong. Dan kalau kita lihat juga banyak mikro UKM, sekarang itu jualan di social commerce, itu sangat banyak. Jadi karena mungkin kena PHK atau income yang berkurang, mereka masuk ke social commerce dengan sangat masif. Dan yang paling gampang mereka jual adalah makanan atau bahan makanan. Dan saya rasa ini suatu fenomena yang menarik, karena selama ini kita tahu di Indonesia ini kan bahan makanan ini rantainya sangat panjang. Dari petani ke pengumpul dan kegulak dan lain-lain. Dengan kondisi COVID ini, itu banyak rantai yang bisa kita potong. Dan kita bisa memberikan harga yang lebih murah kepada end user langsung. Karena semua toko sekarang kan hampir dibilang tutup semua. Jadi ini adalah kesempatan yang kita bisa pakai bagaimana bisa membuat UKM-UKM kita, petani nelayan kita itu bisa menjual barangnya langsung ke end user. Ini pemicu utamanya memang force mayor seperti COVID-19. Tapi dengan semakin pendeknya rantai atau supply chain ini, akankah merubah tatanan industri jasa pengiriman atau logistik di tanah air kita ke depannya? Apa yang sudah dilakukan sebagai langkah antisipasi? Ini fenomena menarik, semakin pendek rantai dari supply chain yang ada tadi Anda sampaikan. Ya, saya rasa dengan rantai makin pendek ini artinya jumlah pemainnya akan makin sedikit. Dan ini kita bisa lihat bahwa memang perusahaan-perusahaan logistik yang bisa bersaing atau bisa berinovasi dengan eksekusi dengan cepat, dia bisa malah mendapatkan bisnis yang besar. Karena kalau setelah COVID-19 ini masyarakat kita terbiasa membeli sayur, membeli ikan dengan secara online, sesudah COVID-19 ini malah akan bisa terus gitu. Jadi kita lihat bahwa ini sebenarnya bagaimana memperkuat network logistik kita sehingga kita bisa menghandle barang-barang fresh atau barang-barang core ini, termasuk fast-moving consumer goods, itu dengan lebih baik. Karena ini akan bisa merubah struktur ekonomi kita itu lebih efisien. Baik.